Pemirsa memasuki musim penghujan, bencana banjir selalu menghantui warga kota Semarang. Kemasangan Early Warning System atau EWS atau Sistem Peringatan Dini Banjir juga terus dilakukan agar tidak menimbulkan banyak korban. Early Warning System ini dapat memantau debit air secara real time dan diakses oleh masyarakat. Lalu bagaimana cara kerjanya? Berikut laporan lengkapnya dari jurnalis Metro TV Reda Pulpi dan juga juru kamera Wahyu Sigit. Seperti ini Pemirsa suasana di ruang kontrol untuk mengontrol Early Warning System di tujuh titik sungai di kota Semarang. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Pak Ionata kasih pencegahan BPPD kota Semarang. Halo Pak Ionata apa kabar? Pak Ionata sebenarnya ada berapa titik EWS yang sudah dipasang di kota Semarang? Ya, baik. Untuk Early Warning System banjir, untuk di kota Semarang sudah kita pasang titik itu tujuh titik. Dua titik di das Penggaron, kemudian tiga titik itu di das Peringin, dan dua titik tahun 2021 ini kita di das Plumbun. Jadi total baru saja tujuh titik. Tahun depan kita merencanakan lagi ada lima titik lagi yang akan kita pasang. Salah satunya di Hulu daripada Banjir Kanal Timur Barat, kemudian di Kali Purwoyoso itu, Keluaran Purwoyoso, dan yang terakhir di das Banjir Kanal Timur. Jadi Early Warning System yang kita pasang di beberapa titik itu, di titik-titiknya itu masing-masing ada alat. Yang pertama adalah sensor, sensor ketinggian air dan sensor debit air, kemudian juga kita pasang CCTV yang langsung bisa kita akses di situasi kontrol sini. Kemudian ada mini weather khusus yang ada di Hulu, di das Beringin, di Keluaran Watas, kita pasang mini weather untuk memberikan informasi terkait dengan cuaca. Dan CCTV untuk melihat kondisi real di lingkungan di sekitar daripada titik EWS itu. Kita juga pasang speaker, speaker tua itu untuk notifikasi tanda bayar buat masyarakat sekitar. Data ini bisa dihasilkan oleh masyarakat, yang pertama bisa lewat web BBB di Kota Semarang Goedi, di peta Semaris kami. Ini kondisi daripada ketinggian air, ketika ada dingin yang sewarna hijau ini berarti aman. Kemudian kalau di warna kuning, ini sudah mendekati ambang daripada batas sungainya. Nah kalau sudah merah, otomatis sirena yang ada di lokasi berbunyi. Kami selain membangun alat-lat ini, kita juga membangun kapasitas masyarakatnya. Terutama masyarakat yang dilalui oleh das itu. Dari Hulu sampai Hilir, kita bangun masyarakatnya. Kita dorong setiap peluruhan yang ada di situ untuk membentuk tim EWS. Nah pemirsa, jadi Kota Semarang memiliki tujuh titik early warning system di tiga das di Kota Semarang. Nanti akan memberikan alarm kepada masyarakat sekitar apabila banjir atau air, debit air ini sudah mulai meningkat. Sehingga warga yang berada di sekitar lokasi dapat segera mengungsi. Dari Kota Semarang, Raida Pulpi, Wahyu Sigit, Metro TV.